Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sahabat Huseva Jasmi Channel yang Terus mendukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe Dan selalu menonton video-video yang saya unggah di channel ini Baik sahabat Huseva Jasmi Di kondisi pandemi seperti ini saya doakan Semoga teman-teman Sahabat Huseva Jasmi Channel dimanapun berada Dalam keadaan sehat dan baik Baik teman-teman Pada kali ini saya mau berbagi tips Bagaimana caranya Agar ikan nila Atau Ikan yang kita pelihara di kolam itu Hidup sehat sesuai dengan yang kita inginkan Karena kan Biasanya kita membeli ikan Kemudian tiba-tiba Selang beberapa lama Ikan-ikan itu banyak yang mati Atau sakit Itu biasanya sangat Mengecewakan lah Apalagi bagi Para penghobi yang baru Karena sekarang pandemi Kemudian Sedang Banyaknya Orang-orang yang hobi Memelihara ikan Atau biasanya hobi aquascape Dan lain-lain Saya yakin lah Tidak semua orang yang baru Pelihara ikan itu langsung berhasil Karena Pengalaman saya sendiri Pada saat saya memelihara ikan gurame Memelihara ikan mujaer Memelihara ikan nila Memelihara ikan patin Dan lain-lainnya Itu banyak kegagalan Jadi bukan hanya sekarang langsung hidup Besar enggak Sebelumnya saya sudah Pernah beberapa kali gagal Dan saya tidak pernah Menyerah Ya sekali lagi karena Saya melakukan ini semua Didasari atas Kecintaan Hobi dan minat Karena biasanya Apapun yang kita lakukan Karena rasa suka Hobi Tidak atas dasar keterpaksaan Apapun akhirnya Apakah itu berhasil Atau kegagalan Ya Biasanya kita Ya tidak terjadi apa-apa Kita lanjutkan kembali Mulai kembali Dan setelah kita selalu Belajar Membaca Mempelajari Apa yang Salah dari apa yang sudah kita lakukan Itu kita Jadikan pelajaran Lalu menjadi intropeksi Sebaiknya bagaimana Nah insyaallah Biasanya setelah itu Kita akan mendapatkan Keberhasilan Jadi buat teman-teman yang Baru pelihara ikan gurame Itu saya yakin lah Itu banyak sekali yang mati Saya sendiri pengalaman Beli ikan gurame 150 ekor Yang hidup ya hanya 5 ekor 145 ekornya mati Dalam waktu 2 minggu Sehari 5 ekor Sehari 10 ekor Ya Ya seperti itu Karena memang Kita sendiri belum tahu Bagaimana caranya Kita maunya ikan itu Kita tebar Kita tanam di kolam Hidup semuanya yang gak bisa Karena Biar bagaimanapun Kita harus menyesuaikan Antara Ikan yang kita baru beli Dari tempat yang berbeda Dengan yang Ada di rumah kita Suhunya PH nya Itu kan penyesuaian Nah terkadang Ada ikan yang memang Ternyata tidak bertahan hidup Di tempat kita Dan ketika mati Ya sudah Kita cari kembali Bibit yang memang Sesuai Dengan Keadaan Kondisi di rumah kita Pada kolam kita Kemudian Ikan nila Ikan nila itu ya Gampang-gampang Susah Buat teman-teman Yang Baru belajar Ya saya yakin lah Pelihara ikan nila Itu mungkin banyak yang mati Ya itu Hal biasa lah Kalau menurut saya Lanjutkan kembali Beli kembali bibitnya Teman-teman tanam kembali di kolam Teman-teman perhatikan Pola hidupnya di kolam Seperti apa Apa yang membuat dia nyaman Apa yang membuat dia Tidak napsu makan Apa yang membuat dia Napsu makan Itu kita Itu kita pelajari Kita catat Karena nanti kita akan tahu Oh karakternya seperti ini Karakter ikan nila itu Adalah ikan air deras Kalaupun air tenang Dia tidak boleh sampai Terlalu padat Karena dia akan berumbutan oksigen Nah Karena nanti kita akan mempelajari itu Nah itu Biasanya kita dapat Setelah kita melakukan Uji coba langsung Kita praktekkan secara langsung Gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Kita perhatikan Apa sih yang membuat gagal Apa sih permasalahnya Kenapa ikan nila banyak yang mati Banyak yang tidak mau makan Perkembangannya Perkembangannya lamban Nah itu kan bisa kita pelajari Dengan cara baca buku Lalu kita praktekkan Atau teman-teman bisa browsing di google Bisa lihat di youtube Kita praktekkan Antara di youtube Senggan praktik yang kita Lakukan Itu sangat jauh berbeda Jadi Saran saya Buat teman-teman yang baru Hobi memelihara ikan Baik itu ikan nila Ikan gurame Saran saya Jangan pernah menyerah Mati gagal Pelihara lagi Mati gagal Pelihara lagi Yang terpenting Teman-teman jangan lupa Selalu belajar Selalu mencoba Selalu mengamati Itu saja teman-teman Terima kasih Sudah mensupport channel ini Semoga bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa klik like Dan subscribe Dan jangan lupa Teman-teman share Ke media sosial lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih